Sebelumnya seorang bayi berhasil diselamatkan setelah terperangkap lumpur banjir bandang selama hampir satu jam. Bayi yang baru berusia 41 hari ini terjebak kubangan lumpur material bersama kakak dan dua orang tuanya pada Sabtu malam. Ditemui pada Kamis, sang ibu bercerita saat banjir menghantam rumah mereka sedang tidur. Mereka pun sempat berusaha menyelamatkan diri keluar dari rumah. Apa? Sudah dibawa sama arus sebelah sini, diputarin lagi airnya itu, bawanya ke sana ada pohon coklat. Pegang pohon coklat ayahnya bilang kan, peganglah kami pohon coklat dapat batangnya sebesar ini. Pohon coklat itu. Ayah kecepit kayu kakinya, akhirnya dikasihkan nih dedek ngapi dani sama saya, saya gendonglah dia, udah kena air segini di air. Saat ini Balita dan keluarganya berada di pos pengusian Nagarirang Batan. Selain mereka, terdapat 282 pengungsi lainnya yang menjadi korban. Tim Liputan CNN Indonesia